tapi kisah yang pertama itu ya Pak ya sakit pak ya penderitaan aku cuma 6 batang kayu yang pertama pembuka sini tempat aku tidur 6 batang kayu hidupkan api gitu ya Pak ya jadi takut ya takut berdua orang tertakut tentu kawan ini banyak pernah masuk hutan ini tapi ada juga juga yang sampai tersesat juga baik disini banyak ya buat saat ini masih sini katanya pak banyak banyak juga penengah-penenggaran ini masih banyak 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 tapi sekarang masih ada dulu masih ada dulu masih ada masih ada tapi dia nggak ganggu sejarahnya macam ini aku sudah tiga tahun karena sakit baik kan jarang-jarang sakit mutir bucu itu sakit kadang-kadang daya aku ini rasa-rasa diinjau apa ini selesai nggak tahu ya dem itu kan aku nyapu sila datanglah orang laki dua hari ini rumah soalnya rumah dengan emaknya kan sebelah kiri aku nih bapaknya sebelah kiri kebun sini katanya dikomen kalau kamu ke kebun temalam dengan aku bawa sih aku sini aku dewean Hai ada aja kandung balian itu dimana wakabun sini cok tunjuk di aku gini aku sih kemudian aku ngelipat nini mampus nini mampus nipas sini anaknya mampus uleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah teman-teman semoga hari ini kita selalu diberikan rahmat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala nikmat kesehatan nikmat rezeki nikmat yang tak terhinggah yang kita rasakan saat ini dan Alhamdulillah teman-teman hari ini kita bisa dapat berkunjung kembali ke tempat pondok kebun hutan yang dimiliki oleh Pak Damiri Alhamdulillah disini teman-teman Pak Damiri ini dalam kondisi selalu diberikan pengkesehatan ya Pak eh Alhamdulillah Pak Damiri disini Pak Damiri lagi apa nih apalagi enggak ada kerjaan disini apalagi istirahat ada kerjaan kondang buat kebun lah kebun untuk sayuran dimana itu Pak sudah ditanam Pak oh sayuran apa Pak sayuran terong cungdero cungdero ya oh nah ini Pak Damiri ada sedikit rezeki nih Pak Damiri saya menyampaikan amanah dari tangan ke tangan untuk petani-petani yang sedang berjuang di alam ini mudah-mudahan selalu semangat dalam mencari rezeki gitu tapi sebelumnya Pak Damiri umur Pak Damiri berapa Pak saya lupa Pak 70 70 tahun 70 tahun lebih 70 tahun lebih ini Pak Damiri ada sedikit rezeki mohon diterima Pak Damiri Alhamdulillah terima kasih kepada Allah SWT terima kasih terima kasih terima kasih Pak Damiri ini enggak ada niat apa-apa melainkan untuk memberikan semangat para petani-petani yang sedang berjuang disini tapi disini teman-teman kita bercerita bagaimana pengalaman Pak Damiri selama disini waktu itu kita pernah mendengar cerita Pak Damiri karena disini teman-teman hutannya ini hutan belantara dulu ya Pak ya hutan belantara yang dibuat oleh Pak Damiri ini menjadi lahan kebun pertanian pertanian ya Pak ya tadi banyak kisah-kisah yang dirasakan gitu oleh Pak Damiri disini tapi sebelumnya kita disini apa namanya tuh istirahat sejenak dulu karena ya namanya kita disini kita ingin menikmati juga nih keindahan dan juga merasakan bagaimana kenyamanan karena Pak Damiri ini sangat nyaman sekali tinggal disini ya Pak ya karena betah ya Pak ya Nah teman-teman jadi kita disini ingin mendengar juga kisah selanjutnya dari Pak Damiri selama ia berkebun disini ya Pak ya jadi sudah berapa lama Pak berkebun sini Pak tahun 2003 mulai tahun 2003 ya ini memang tanda sendiri gitu ya Pak asal mulai hutan itu beli kan beli ya jadi memang hutan lebat sini Pak ya jadi cerita awalnya gimana itu Pak saat awal berkebun sini Pak awalnya mulai pertama kan aku mencari memang cari hutannya untuk kebun kemudian ada yang banyak jual aku beli jaman dulu jaman dulu masih murah tapi semurah sakit itu berapa harganya dulu Pak itu enam juta enam juta ya zaman dulu jual pindah sini jual tanah di Betraja itu ya Oh setelah itu ada lahan yang dijual oleh orang Bapak beli gitu ya aku beli itu asal mulanya gitu ya Pak ya tapi dulu-dulunya memang Bapak sendiri tinggal disini gitu orang-beweon sini ketinggalan kawan-kawan yang berani ya Oh itu sebabnya kenapa Pak nggak berani Pak berani enggak kalau sebabnya orang-orang nggak berani buka lahan kebun sini karimau aduh beruang aduh jadi ikan taruhlah setan-setan sini aduh aduh jadi kawan-kawan takut semenjak aku buka lahan ini kemudian kan terang kan jadi kawan itu banyak mampir ya kau banyak berani ya setelah Bapak dan Mary buka lahan sini ya itu kalau sudah mulai ramai itu Pak di tahun berapa setelah berapa tahun lupa buka lahan sini Pak halah tiga tahun baru aku buka baru jadi baru berani orang datang lagi kalau macam di depan ini pasti rimba nih masih rimba ya mau aku dewe-an yang sini menjeluk sini dewe-an dari gimana perasaan Bapak Damiri waktu itu kita aman baik tenang baik masalah itu tenang baik sama baik dengan kita itu baik orang halus itu semuanya baik cuma ada itu alam yang tersebunyi kita alam yang nyata ada yang yang alam nyata dan ada alam yang tidak nyata itu masalah mirip ya jadi setelah itu Pak awal-awalnya buka lahan ini berkebun apa Pak kopinya berkebun kopi yang kopi campur dengan padi kopi campur padi waktu itu baru buka lahan kebun sini nih ditanami padi darat setelah itu campur-campur tanaman kopi begitu ya dulu hasilnya gimana Pak hasilnya Pak hasil dari kebunnya Pak dulunya lumayan ya lumayan juga lah kaca negara rumah Alhamdulillah mau tapi kisah yang pertama itu ya Pak sakit-sakit Pak ya penderitaan aku cuma enam batang kayu yang mulai pertama pembuka sini tempat aku tidur enam batang kayu pondoknya enggak ada dulu beda kan ya cuma apa nih mislodong kebiasan kata-kata Bapak Damiri ada buruang ada harimau tidur nggak ada nggak ada alas itu cuman pakai kayu aja gitu itu gimana Pak kalau kita ketemu dengan hal-hal yang seperti itu Pak barang-barang seperti itu dia kan takut juga dengan kita kita kan hidup api jadi luar biasa nih sosok Pak Damiri ini jadi memang banyak hal-hal yang gaib sini ya Pak ya hutan-hutan blokar banyak juga penunggu-penunggunya gitu ya jadi cara menyikap-penyikata Pak Damiri ini ya dia itu tahu juga dengan kita ya Pak ya manusia kita ya Pak ya kalau itu kan buka apa tuh hidupkan hapi hidupkan hapi gitu ya Pak ya jadi takut ya Pak ya takut beruang takut jadi bermalam juga disini waktu itu setelah enggak ada lagi beruang sama harimau itu setelah kapan tuh itulah tiga tahun aku buka ini sama semenjak situ buka sini buka nah baru waduh ya terjauh gitu ya mau tentu kawan nih lah banyak pernah masuk hutan ini tapi ada juga yang sampai tersebut juga banyak ya Pak disini banyak ya waktu itu ialah bercerita ya banyak sesat sini masih sini katanya Pak anak banyak juga pendengar-pendengaran sini masih banyak banyak ya Hai 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 yang pucuk kayu nih Hai pucuk kayu maksudnya apa itu itu kuntilanak nih kuntilanak banyak 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 Hai tapi sekarang enggak ada dulu pasti ada dulu masih ada di situ Hai pucuk kayu ini masih ada sih gimana situ ini pucuk kayu ini kali bisa ini itu ya masih ada tapi dia nggak ganggu dengan gue Hai nah sejarahnya macam ini aku sudah tiga tahun ke sakit baik kan jalan-jalan sakit mutir bucu itu sakit Hai kadang-kadang daya aku nih rasa-rasa diinjau apa ini terlalu gak tahu ya kebuka baju buka panjang buka nah airnya aku terus terpinsat Hai nah dua tahun macam itu kalau macam ini aku nih gangguan nah setelah itu kemudian yang aku ada baca-bacaan macam nah kemudian aku mutir itu ginjar ketinggalkan bisa kebata anakku dipondong ini kan mantau anak aku tolong aku berjalan merangkap merayap tolong ngapobak aja enak betulan juga kedua kacap jalan malu jalannya terus balik coba leka pondok terus dikriki anakku tuh kemudian aku tidur tidur datanglah perasaanku tuh beti ini datang jadi kan aku ni ngobati laki aku ketinggalkan laki aku luke sini kan adik-adik kalau nak pergi kamu ngobati laki kamu tu apa naik nak pasar kami bawa terbaik rumah yuk macam itu umur aku kan kan tak mungkin terlebus gitu nah kemudian anakku tuh ngambih tinggal di batang kayu jadi setelah itu sudah sudah ini enggak ada lagi gangguan-gangguan ya Pak ya Udem itu kan aku nyapu sila datanglah orang laki dua laki ini rumahnya sebabnya kalau rumahnya ngembaknya kan sebelah kiri aku nih bapaknya sebelah kanan aku nih emaknya dikudah di mana Wak dari kebun di mana kebun Wak di sini katanya ya komen kalau kamu ke kebun temalam dengan aku kebun sini aku sini aku dewean kemudian aku ngelipat ngini mampus ngini mampus ngini mampus ngini mampus ngini anaknya mampus itu leh saya sampaikan kan aku amat lelah teman-teman jadi sosok Pak Damiri ini salah satu sepuh ya Pak yang ada di daerah kami gitu karena perjuangan dari Pak Damiri ini sangat luar biasa karena mencari rezeki dari sini lah ya Pak ya dari sini lah luar biasa mudah-mudahan kita doakan apa yang diceritakan dari Pak Damiri ini selalu dilimpahkan rahmat oleh Allah SWT katanya Pak ya dulu Bapak pernah cerita ya Pak ya sempat ada ini ya kapan itu Pak umbrownya Pak? kalau nginap dengar dalam radio itu dalam TV itu berumur 60 tahun udah baca lagi tapi apel macam mana lah dia itu karena apel takut kalau mati di muka macam mana kan tapi lu keluar nggak ada perubahan mudah-mudahan tujuannya gitu Pak ya karena kata Pak Damiri teman-teman dia bisa ada niat untuk pergi umbrownya hasil-hasil dari tabungan dari kebunnya lah ya Pak ya kebunnya lah kopi, jengkol, dikit-dikit manggih sini, kumpul-kumpul Pak di tabung ya Pak ya tabung jadi jadi mudah-mudahan teman-teman bisa bermanfaat bagi kita semua cerita dari Pak Damiri ini petani yang apa ya merasa sangat sabar sekali ya Pak ya ya Pak ya nggak baca nggak sabar kemana lagi carinya jadi kita doakan sekali lagi mudah-mudahan Pak Damiri ini selalu diberikan kesehatan dilimpahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih